Assalamualaikum Sobat Ngopi, semoga tetap sehat walafiat dan tetap bahagia. Sudah siap dengan kelanjutan cerita Wiro Sableng, yang lawannya kali ini adalah pendekar cabul penarik kolor. Yuk ah kita kancutkan lagi kolornya. 20 tahun yang silam. Tak berapa jauh dari kaki welang manuk terdapat sebuah pedataran tinggi yang subur. Bila seseorang berdiri di atas pedataran tinggi ini dan memandang ke bawah, maka tampaklah pemandangan yang sangat indah dari lembah manuk wilis. Di atas pedataran tinggi itu terletaklah sebuah bangunan dari tembok, yang selain besar juga sangat bagus bentuknya. Keseluruhan bangunan ini dicat putih dan dipagari dengan tembok setinggi 5 tombak. Untuk masuk ke halaman dalam bangunan, cuma ada sebuah pintu. Pintu ini juga terbuat dari batu, yang hanya bisa dibuka secara rahasia. Kalau bukan orang yang berilmu sangat tinggi, jangan harap bisa masuk ke dalam halaman bangunan, karena di atas tembok yang tingginya 5 tombak itu, masih ditancapi lagi dengan besi-besi runcing, berduri-duri panjang setinggi 3 tombak. Konon kabarnya gedung itu adalah sebuah biara. Biara itu kini diketuai oleh seorang biarawati bernama Wilarani. Biarawati ini sudah lanjut usianya, hampir mencapai 60 tahun. Di masa mudanya dulu, dia merupakan seorang gadis cantik, yang tersiar harum kemana-mana kecantikannya itu. Kebahagiaan hidup masa mudanya telah hancur, sewaktu kekasih yang dicintainya lari meninggalkannya, dan kawin dengan seorang anak bangsawan kaya raya, sedangkan Wilarani sendiri adalah anak petani miskin. Keputus asaan karena patah hati itu, membawa akibat yang mendalam bagi Wilarani. Orang tuanya berusaha mencarikan jodoh lain untuknya, namun kegetiran percintaan yang telah dialami oleh Wilarani, yang membawa dirinya masuk ke dalam lembah makan hati dan kesengsaraan batin, tak dapat lagi ditawar-tawar dengan obat apapun, sekalipun dengan pemuda-pemuda gagah lainnya. Bagi Wilarani dunia ini sudah bukan apa-apa lagi. Di matanya cinta murni dan cinta suci sejati hanya ada dalam mulut, tidak dalam kenyataan. Dalam keputus asaan karena patah hati, apalagi sewaktu kedua orang tuanya meninggal dunia, maka Wilarani yang saat itu sudah berumur hampir 30 tahun, dan pemuda-pemuda yang dulu menggilainya tapi tak kesampaian, mulai menyiarkan ejekan-ejekan, bahwa dia kini sudah menjadi perawan tua, akhirnya Wilarani mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah dan kampung halaman tempat kelahirannya. Dia pergi tanpa tujuan, hampir satu tahun dia malang melintang tiada karuan. Keadaannya sudah demikian menyedihkan, pakaian compang kemping dan tubuh kurus sakit-sakitan. Hanya satu bukti kehidupan masa mudanya yang sampai saat itu masih dimilikinya, yaitu parasnya yang cantik. Paras itu masih belum pupus kejelitaannya, meski pada tepi-tepi matanya telah timbul garis-garis ketuaan, dan pada pipi yang agak cekung mulai membayang keriput. Dan kecantikan yang masih belum pupus inilah, yang membuatnya suatu ketika dihadang oleh segerombolan rampok-rampok buas di tengah rimba belantara. Dia diseret ke sarang rampok. Pimpinan rampok memerintahkan pembantu-pembantunya, yaitu beberapa orang perempuan untuk memandikan dan membersihkan tubuh Wilarani, memberinya pakaian yang bagus dan wangi-wangian. Wilarani tahu apa arti itu semua, namun apa yang bisa dilakukannya untuk mempertahankan diri serta kehormatannya. Dia dimasukkan ke dalam sebuah kamar yang sangat bagus, dan tak lama kemudian pemimpin rampok bertampang buruk bercambang bauk menjijikan, masuk ke dalam kamar itu. Si kepala rampok bersinar-sinar sepasang bola matanya. Dibasahinya bibirnya dengan ujung lidah, dan berkata disertai seringai buruk dan hidung kembang kempis. Ternyata kau seorang perempuan jelita. Kecantikanmu tidak kalah dengan gundik-gundikku yang paling cantik di sini. Kepala rampok itu melangkah mendekati Wilarani, yang berdiri dengan lutut gemetar serta muka pucat pasi di sudut kamar. Kenapa menyudut ketakutan? Aku bukan macan yang mau menelanmu bulat-bulat. Tapi laki-laki kuat yang akan merangkulmu penuh nikmat. Kemudian peluk dan ciuman pun datang bertubi-tubi atas diri Wilarani. Perempuan itu menjerit-jerit tiada hentinya, dan mendorong si kepala rampok hingga terjerongkang ke tepi tempat tidur. Kepala rampok itu duduk di tepi tempat tidur dan tertawa cengar-cengir. Wilarani lari ke pintu, tapi pintu itu dikunci. Aku tak mau gunakan kekerasan padamu. Karenanya turuti saja apa mauku. Ayo buka pakaianmu biar aku bisa lekas-lekas lihat keindahan tubuhmu. Kalau tak mau buka baju sendiri, berarti terpaksa aku yang telanjang ikau. Diterkamnya Wilarani, jari-jari tangannya yang besar-besar bergerakian kemari, merobeki seluruh pakaian yang melekat di tubuh Wilarani. Perempuan itu menjerit-jerit, mendadak di luar terdengar pula suara jeritan. Terdengar lagi susul-menyusul tiada henti, dan dibarengi dengan suara beradunya senjata. Belum habis kejut si kepala rampok, tau-tau pintu kamar ditendang bobol dari luar, dan sesaat kemudian sesosok tubuh menerobos masuk ke dalam. Yang masuk ternyata seorang nenek-nenek tua berkepala botak berjubah putih. Di tangannya sebelah kanan tergenggam seikat sapu lidi. Iblis tua dari manakah yang berani membuat kekacauan di sini, bentak si kepala rampok dengan beringas. Iblis tua dari neraka kunyuk berewok. Balasnya membentak, aku diutus oleh setan-setan neraka untuk minta kau punya jiwa. Dan abis berkata begini si nenek sapukan sapu lidi di tangan kanannya. Kepala rampok terkejut sekali. Dia tak menyangka kalau sapu lidi itu adalah satu senjata ampuh yang dapat melepaskan angin pukulan laksana badai hebatnya. Sambil membentak garang, laki-laki itu segera cabut goloknya yang mempunyai panjang 1,5 meter, dan lebar hampir satu jengkal. Si nenek tertawa melihat senjata lawannya. Dan sewaktu kepala rampok itu menerjang dengan satu tebasan mematikan, si nenek berkelebat cepat dan tebasan golok kepala rampok hanya melanda angin kosong. Kejut si kepala rampok bukan olah-olah. Jurus yang dilancarkannya tadi adalah jurus ekor naga menabas gunung. Selama ini tak satupun manusia yang selamat dari serangannya yang dahsyat itu. Tapi si nenek kepala botak mengelakannya dengan mudah dan sambil tertawa. Belum lagi abis kejut kepala rampok ini, tau-tau ujung sapu lidi si nenek menusuk laksana kilat ke mukanya. Kepala rampok berseru kaget dan mundur cepat ke belakang. Tapi punggungnya tertahan tembok kamar. Dan sementara itu ujung sapu lawan memburu terus ke mukanya. Terdengarlah jeritan laki-laki itu. Seluruh mukanya hancur berlubang-lubang laksana di pantek ratusan paku. Matanya telah buta dan darah membanjir membasahi mukanya yang mengerikan itu. Dia melolong laksana serigalah haus darah. Kedua telapak tangan menekap muka. Tubuhnya kemudian jatuh terjerembap ke lantai, menggelepar-gelepar beberapa kali lalu menggeletak tiada nyawa lagi. Perempuan kau lekas ikut aku, berseru si nenek kepala botak pada Wilarani. Wilarani yang masih dikungkung rasa terkejut dan ngeri, tidak segera bergerak mengikuti kata-kata si nenek. Sementara itu di luar terdengar suara puluhan kaki datang berlari mendekati kamar itu. Tanpa banyak bicara lagi, si nenek kepala botak segera sambar tubuh Wilarani, memanggulnya di bahu kiri lalu lari ke pintu dengan cepat. Tapi begitu dia sampai di ambang pintu, kira-kira 20 orang anak buah rampok sudah menghadang dengan berbagai senjata di tangan. Beberapa orang yang telah memandang ke dalam kamar, berteriak kaget. Anjing tua ini telah membunuh pemimpin kita. Dan tanpa menunggu lama mereka pun menyerbu. Kalau mau mampus cepatlah maju. Teriak si nenek, dibarengi dengan suara tertawanya yang melengking, maka sapu lidi di tangan kanannya disapukan ke muka. Lima rampok di barisan terdepan terpekik. Tubuhnya rebah dengan muka berlumuran darah. Kawan-kawannya yang lain menjadi tambah kalap, dan laksana air bah menyerbu menerobos ambang pintu, dengan serentak kiblatkan senjata masing-masing ke arah si nenek, yang sampai saat itu masih memanggul tubuh Wilarani di atas pundak kirinya. Wilarani sendiri saat itu sudah pinsan tidak sadarkan diri. Rampok-rampok bejat, kalian memang tak perlu dikasih hidup. Seru si nenek, didahului dengan tendangan kaki kanan yang mengeluarkan angin dahsyat, si nenek putar sapunya sekeliling tubuh. Maka susul menyusullah suara pekik kematian belasan rampok, yang masih hidup tidak punya nyali lagi meneruskan mengeroyok si nenek, yang mereka anggap bukannya manusia tapi benar-benar iblis. Mereka yang masih hidup ini segera ambil langkah seribu. Tapi si nenek mana mau kasih ampun. Meski rampok-rampok itu sudah lari beberapa jauhnya, dengan kebutan sapu lidinya yang sakti itu, semua perampok yang larikan diri jungkir balik berpelantingan dan menemui kematiannya. Sewaktu Wilarani siuman, didapatinya dirinya berada dalam sebuah kamar yang bagus, sewaktu dia meneliti dirinya, ternyata dia telah mengenakan baju jubah putih yang bagus berenda-renda setiap tepinya. Si nenek terus juga bergoyang-goyang di kursi itu sambil makan pizza dan minum Coca-Cola. Kau sudah siuman Wilarani. Wilarani terkejut sewaktu si nenek menyebut namanya. Dari mana perempuan tua ini tahu dirinya. Sedangkan dia sendiri baru kali ini bertemu muka. Kau tidak perlu heran bila aku mengenal namamu, bicara lagi si nenek. Di hadapan nenek kepala botak ini Wilarani menjurah hormat dan berkata, Nenek, meski aku tidak kenal kau tapi kau telah selamatkan aku dari perbuatan terkutuk dan kebejatan. Aku yang buruk ini haturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Si nenek tertawa gelak-gelak. Dari atas meja di sampingnya diambil lagi sepotong roti yang terletak di dalam piring. Wilarani menyadari betapa perutnya sangat lapar, sewaktu dilihatnya roti yang di atas meja itu. Tapi si nenek tidak menawarkan kepadanya. Kau duduk saja kembali ke pembaringan itu, memerintah si nenek. Wilarani menurut dan duduk di tepi tempat tidur. Karena si nenek tidak berkata-kata dan asyik terus menggerogoti rotinya maka bertanyalah Wilarani. Nenek, apakah aku yang rendah ini boleh tahu siapa kau adanya dan di mana aku berada saat ini? Si nenek habiskan dulu rotinya baru menjawab. Siapa aku? Itulah yang aku sendiri tidak tahu. Wilarani tak habis heran. Nenek kepala botak ini agaknya seorang sakti yang aneh misterius. Si nenek membuka lagi mulutnya berkata. Orang-orang juga sering bertanya seperti kau. Dan aku selalu bilang pada mereka aku sendiri tidak tahu. Kadang-kadang ada yang keliwatan mendesak. Lalu aku jawab aku adalah seorang nenek-nenek buruk berkepala botak. Kembali si nenek tertawa cekikikan. Mau tak mau Wilarani ikut pula tertawa. Kau bisa juga tertawa ya? Kata orang kalau banyak tertawa bisa awet muda. Tapi aku yang sudah tua semakin banyak tertawa semakin keriputan. Semakin jelek. Wilarani tertawa cekikikan. Tapi tertawanya itu ditahan-tahan karena khawatir si nenek akan marah. Terhadap orang bersifat aneh musti berlaku hati-hati. Demikian membatin Wilarani. Wilarani, berkata si nenek sesudah roti kedua dihabiskannya. Dimana kau berada saat ini pun, kau tak perlu tahu. Yang penting yang musti kau ketahui ialah, bahwa kau harus diam di sini bersamaku selama 20 tahun. Kagetlah Wilarani. Nenek, apa maksudmu? Tanya Wilarani. Lama si nenek berdiam diri, memandang lurus-lurus ke tembok kamar di hadapannya seakan-akan pandangannya itu hendak menembus ketebalan tembok itu. Selama 20 tahun itu kau sama sekali tidak boleh meninggalkan tembok ini. Tidak boleh keluar dari tembok yang membatasi gedung ini. Jika kau melanggar pantangan itu, hukuman yang berat akan jatuh atas dirimu, dan kau akan disekap selama 40 tahun di penjara di bawah tanah yang gelap gulita. Berubahlah para Swilarani mendengar ucapan si nenek. Dia membatin. Jika si nenek membawanya ke sini dengan maksud jahat, mengapa dia telah ditolong dari tangan perampok-perampok itu? Tapi kini sesudah ditolong, kenapa pula dia musti tinggal selama 20 tahun dalam gedung itu tak boleh keluar, dan jika melanggar pantangan, akan disekap di penjara bawah tanah selama 40 tahun. Sungguh aneh. Tapi diam-diam juga menggidikkan Swilarani. Kalau dia mengikuti kehendak si nenek, berarti 20 tahun kemudian dia sudah menjadi nenek-nenek pula dan dalam keadaan masih perawan, yang berarti perawan tua. Sebaliknya bila dia membantah, dia akan disekap 40 tahun dalam penjara bawah tanah, ini berarti pada saat dia dibebaskan nanti usianya sudah mencapai 70 tahun. Aku tahu apa yang kau pikirkan dalam benakmu, berkata tiba-tiba si nenek. Dan kau juga mesti tahu banyak hal tentang dunia luar, tentang dunia persilatan. Apa yang kau ketahui tentang dunia luar, tentang dunia persilatan? Wilarani terdiam, dia memang banyak mengetahui seluk-beluk dunia luar, semenjak pengembaraannya meninggalkan kampung halaman, dan tahu pula bahwa dunia luaran itu penuh dengan tokoh-tokoh persilatan kalangan hitam serta putih, meskipun dia bukanlah seorang yang telah mencemplungkan diri dalam dunia persilatan. Si nenek menyeringai, kau bilang tahu banyak, tapi kau tidak dapat menuturkannya, kata si nenek kepala botak yang sampai saat ini masih belum diketahui namanya oleh Wilarani. Kau tahu Wilarani, dunia yang sekarang ini tidak sama dengan sewaktu mula-mula gusti Allah menciptakannya. Dulu dunia ini begitu suci, tapi kini keindahan itu telah lenyap, tak digubris manusia-manusia bertangan kotor berhati jahat. Kejahatan terjadi di mana-mana, hingga dunia menjadi kacau. Apalagi dalam kalangan persilatan, dunia persilatan telah terpecah dua menjadi dua golongan. Golongan putih atau golongan yang mengutamakan kebaikan serta membantu sesama manusia, golongan yang bercita-cita luhur demi menenteramkan bumi Tuhan ini. Sebaliknya golongan hitam mempunyai tindakan dan cita-cita yang berlawanan dengan golongan putih. Mereka membuat kejahatan, kemaksiatan, kemesuman, penindasan sampai kepada pembunuhan. Semakin hari semakin banyak juga jumlah golongan hitam ini, baik yang menjadi perampok, atau yang bertindak malang melintang seenaknya sendiri saja, melakukan kejahatan tanpa pertanggungan jawab. Demikian banyaknya penganut golongan hitam, hingga golongan putih menjadi terdesak dan kewalahan, bahkan boleh dikatakan, kini menjadi banyak yang tidak berdaya menghadapi begajul-begajul golongan hitam itu. Dan hampir keseluruhan tokoh-tokoh silat golongan hitam atau putih itu adalah laki-laki. Kaum laki-laki telah mencoba untuk menenteramkan dunia ini tapi tidak berhasil. Golongan hitam telah membuat keonaran di mana-mana. Membuat ribuan manusia rakyat jelata hidup dalam kecemasan dan ketakutan dalam menghadapi hari besok dan besoknya lagi. Kaum laki-laki tidak berhasil menciptakan apapun di dunia ini demi keselamatan hidup bersama. Pokoknya seribu satu macam kegagalan telah dibuat kaum laki-laki. Melihat kepada kenyataan itu semua, maka aku yang sudah pikun ini, yang sudah tak selembar rambut pun tumbuh di batok kepalaku ini, merasa bahwa kini sudahlah saatnya bagi kaum perempuan untuk bangun, untuk bangkit menggantikan kedudukan kaum laki-laki yang telah menemui kegagalan itu. Kaum perempuan harus bangun sebagai penegak keadilan, pembasmi kejahatan dan musti bisa menciptakan satu dunia yang aman tenteram dan damai. Lama si nenek terdiam, lama pula Wilarani termangu merenungkan ucapan-ucapan si nenek. Tapi nenek, berkata Wilarani, apakah cita-cita luhur itu mungkin berhasil? Si nenek tertawa gelak-gelak dan menggoyang-goyangkan kursi yang didudukinya. Kenapa tidak mungkin katamu? Apa selama ini cuma kaum laki-laki yang bisa menjagoy dunia persilatan? Apa cuma orang laki-laki yang bisa main silat dan memiliki ilmu kesaktian? Apa cuma orang laki-laki yang becus mainkan pedang atau keris atau golok? Kentut semua kalau orang berpikir begitu. Justru orang laki-laki kalau tidak diberojotkan sama perempuan pasti tidak ada di dunia ini. Bukan begitu, si nenek tertawa melengking-lengking. Wilarani tak dapat pula menahan rasa gelinya lalu tertawa cekikikan. Memang untuk melaksanakan dan mewujudkan cita-cita itu tidak mudah, memakan waktu lama dan penuh pengorbanan. Kita haruslah menghubungi tokoh-tokoh silat wanita golongan putih yang masih hidup saat ini. Mereka pasti mau diajak bersama. Seperti si Sintowoni yang diam di puncak gunung gede. Dulu dia menjagoy dunia persilatan selama puluhan tahun, ilmunya tinggi, dihormati kawan dan ditakuti lawan. Kabarnya kini dia sudah mengundurkan diri dari dunia persilatan dan membersihkan diri di puncak gunung itu. Namun jika aku menyambanginya dan tuturkan cita-citaku, pasti dia mau bergabung. Sifatnya sangat aneh, macam orang gila. Karena itu di dunia persilatan dia dikasih gelar si Sintowgendeng. Nah, kalau kita punya tokoh-tokoh wanita macam Sintowgendeng itu, masakan aku tak sanggup mewujudkan cita-citaku. Si nenek kepala botak memalingkan kepalanya pada Wilarani. Bagaimana, kau pilih 20 tahun tinggal di sini dan ikut bersamaku atau disekap 40 tahun di bawah tanah? Wilarani merenung lama sekali. Hidupnya di dunia luar sana sejak ditinggal kekasihnya memang sudah tak punya arti apa-apa. Di dunia ini dia hanya sebatang kara. Orang tua sudah meninggal, sanak saudara tidak punya. Dunia penuh dengan kekalutan dan kejahatan yang selalu memburu manusia-manusia tak berdosa. Lagi pula sejak kekasihnya lari kawin itu, keputus asaan yang mendalam membuat Wilarani kehilangan kepercayaan pada laki-laki. Baginya laki-laki tiada lain seorang penipu yang bercinta dengan mulut dan kemudian melarikan diri bila menemui perempuan lain yang lebih cantik. Yang keturunan orang baik-baik, bangsawan kaya raya. Diingatnya pula pertolongan serta jasa besar yang telah diberikan si nenek kepadanya. Setelah merenung lagi beberapa lama maka akhirnya Wilarani membuka mulut bersuara. Baiklah nenek tua, aku akan tinggal bersamamu di sini selama 20 tahun. Bagus, si nenek kepala botak tertawa dengan gembiranya. Besok pagi kau akan kumandikan dengan air kembang 20 rupa. Dan mulai besok kau kuangkat menjadi muridku. Ku akan didik kau selama 20 tahun. Bila otakmu cerdas dan rajin, punya kemauan, kau kelaku angkat jadi murid kepala, mengepalai 50 janda-janda dan gadis-gadis yang sudah kukumpulkan di sini. Wilarani berdiri dari pembaringan dan menjura di hadapan si nenek kepala botak. Nenek, aku aturkan terima kasih karena menaruh kepercayaan padaku dan telah sudi mengambil aku jadi muridmu. Nenek itu manggut-manggut di kursi goyangnya. Dia bertepuk tiga kali. Pintu kamar terbuka. Seorang perempuan muda berparas ayu, berjubah dan berkerudung kain putih masuk ke dalam kamar itu. Menjura di hadapan si orang tua. Biarawati 19 siap menunggu perintah. Kata perempuan ini, umumkan pada seisi biara pensuci jagad. Bahwa besok akan ada upacara pemandian Biarawati baru yang akan kuangkat menjadi muridku secara resmi. Baik Eyang. Menjura perempuan berjubah dan berkerudung kepala kain putih kemudian berlalu. Si nenek yang dipanggil Eyang oleh Biarawati 19 tadi menepuk tangannya dua kali. Pintu terbuka lagi. Seorang perempuan muda yang berparas cantik dan juga mengenakan jubah serta kerudung kepala kain putih memasuki ruangan. Seperti Biarawati 19 dia menjura dan berkata, Biarawati 32 siap menunggu perintah. Dan si nenek berkata, Perintahkan Biarawati-Biarawati di bagian dapur menyediakan makanan untuk kawanmu yang baru ini. Biarawati 32 mengerling pada Wilarani sebentar kemudian mengangguk. Setelah menjura dia segera pula meninggalkan kamar itu. Terima kasih. Terima kasih.